Sebagai mana kita ketahui dalam sejarah Ikhwan, kaumnya Nuh mulai kemudian dipermainkan syaitan ketika para ulama orang-orang salih di tengah-tengah mereka wafat. Sehingga syaitan mulai membisikkan kesesatan-kesesatan walaupun bertahap hingga terseret kepada kubangan syirik yang sangat nyata. Demikian juga semua gerakan kaum muslimin tanpa ulama maka dia akan masuk ke lorong-lorong kesesatan. Di antara perkataan Ibn Abbas ketika dialog dengan orang Khawarij, tidak ada seorang sahabat-sahabat Nabi pun di kalangan kalian. Alias tidak ada seorang ulama pun yang bersama dengan orang-orang Khawarij. Maka Nabi katakan mereka adalah Sufahaul Ahlam, orang-orang bodoh yang dangkal pemahaman agama mereka. Sedangkan rusaknya agama ini kata para ulama diantaranya tiga. Yang pertama adalah Qillatul Ilmi, yang kedua adalah Su'ul Fahmi, yang ketiga Su'ul Qasdi. Qillatul Ilmi karena sedikitnya ilmu. Kita semuanya tidak mengeklaim dan tidak mengatakan di kita banyak ilmunya. Tetapi masalahnya ketika sedikitnya ilmu ini dia mau gak senantiasa bersama dengan para ulama. Yang dicelah itu adalah orang yang mereka sedikit ilmu dan tidak mau bertanya dengan para ulama. Sehingga dia akan berfatwa dengan atau bertindak dengan kebodohannya yang akan membawa kepada kebinasaan. Ketika bertanya seorang yang terluka kepalanya, apakah dia punya ruksoh ketika dia harus mandi junub? Apakah ada ruksoh untuk tidak mandi? Katanya gak ada. Maka dia mandi, lalu mati. Kemudian dibawa kepada Nabi, Nabi katakan Mereka telah membunuhnya. Mudah-mudahan Allah membinasakan mereka. Doa yang buruk. Yang Nabi marah dengan orang seperti ini. Kenapa mereka tidak mau bertanya kalau mereka tidak tahu? Sehingga yang dicelah adalah Semata-mata sedikitnya ilmu dan kemudian tidak mau bertanya dengan para ulama. Yang harus kita tumbuhkan ketika kita merasa sedikitnya ilmu Maka kita selalu berusaha menyambung dengan ulama. Abu Musa Al-Ash'ari Ikhwan Tentu kita semuanya tahu adalah ulama dari kalangan para sahabat. Seorang kurro diantara para kurro. Yang sangat fakir berkaitan dengan Al-Quran. Akan tetapi ketika melihat fenomena penyimpangan di masjid. Orang membuat halakoh-halakoh. Zikir. Dengan ada kerikil di situ. Ada komandannya. Maka Abu Musa Al-Ash'ari tidak langsung mengingkari. Dia ingin tahu bagaimana sikapnya Ibn Mas'ud. Yang dianggap lebih senior dan lebih alim. Dibandingkan dengerinya. Dan ini termasuk diantara adab. Dan Ditinggalkannya ilmu Ikhwan adalah kegelapan bagi kehidupan. Maka Berapa banyak orang mereka menganggap baik suatu amalan. Sedangkan itu perkara yang buruk. Disebabkan karena Dia tidak bersamanya ilmu. Maka ketika Ibn Mas'ud mengingkari mereka dan mereka katakan Ya Abadul Rahman Ma nuridu illa l-khairah Wai Abadul Rahman Ibn Mas'ud Kami seperti ini tidak mengendaki kecuali kebaikan. Apa kata Ibn Mas'ud? Kam muridin lilkhair lan yusibah Berapa banyak orang yang mereka mengendaki kebaikan akan tetapi tidak Mendapatkan kebaikan tersebut. Karena tidak disertai dengan ilmu Mereka terhalang dari jalan yang lurus Akan tetapi mereka menyangka Dia diatas kebaikan Orang-orang yang mereka di dunia sesat Akan tetapi mereka sangka melakukan perbuatan yang baik Syaitan Menghalangi mereka Dari jalan yang lurus Wahum yahsabunah Annah muhtadun Tapi mereka menyangka Mereka diatas petunjuk Maka ketika Ali bin Abi Talib Mengatakan kepada orang khawarib Yang dibunuh di perangi Ali Kalian tertipu Tertipu oleh siapa? Oleh syaitan Sehingga mereka menyangka perbuatan Mengkafirkan Dan membunuh menumpahkan darahnya muslimin Adalah kebaikan Sebagai bentuk takarruk Pembunuh Ali bin Abi Talib Siapa ya kawan? Pembunuh Ali bin Abi Talib Siapa? Pembunuh Ali bin Abi Talib Siapa? Abu Lul Al Majus? Bukan Siapa? Siapa ya kawan? Ibnu Muljam Muljam atau Muljim? Ibnu Muljam Dia membunuh Ali Selain dia Dalam rangka Mendapatkan apa yang dia inginkan Dan dia dijadikan sebagai bentuk takarruk Kepada Allah SWT Sehingga Ahlul Bida Bertakarruk Dengan bid'ahnya Syiah bertakarruk Dengan caci makian mereka Kepada para sahabat Nabi Khawarib bertakarruk Dengan takfirnya mereka Kepada Para sahabat utama Dan Al-Bida Mereka bertakarruk Dengan amal-amal bid'ah mereka Terima kasih kerana menonton!